Hai dia pegang tol ya apa kata ayah ya ayah bilang boleh jadi bilang ayah apa saja menurut ayah dikerjakan nya dulu seingat waktu dia calon bupati itu karena dia dia musulkan bayar ziarah ke benjar ke tuan guru asad ya benjar anggap doanya makbul ganti jadi minta pendapat dengan orang tua di zaman ayah saya nih saya kawan-kawan nyata yang nyuruh saya ini biar ziarah ke kuburan tuan guru asad Kalimantan jadi kata orang tua adalah bosman kalau kamu masuk ke ziarah tuan guru safat aja lah dari sini ya jadi biaya indeng dan nilainya saya kata guriau sama lah jadi awli Allah juga lah jadi akhirnya kami ikut deh kawan guru safat menyelam pemilihan umum kan nyelam bupati yang lain dulu kalau beliau nyata dikut cuman ini aja saya pernah mendengar juga bahwa sesungguhnya beliau melarang keluargunya untuk terlibat politik itu yang bukan politik lah ya jelas nampaklah kira-kira kepala kantor agamalah dulu ya dulu kan panah laktif mau masuk waktu di zaman Pak Usman lho jadi orang tua sudah lah artinya usah naik jarajalah pernah saya pernah dengar tentang Ustadz Amin yang kes waktu mau diminta jadi wakil bupati karena saya pernah wawancara langsung Ustadz Amin tapi di Jambi waktu itu tapi kenapa belakangan Ustadz Anwar malah mencerahkan diri jadi Wakil bupati tapi wakil bupati kalau sudah meninggal padu waduh wakil bupati tapi tidakkah itu dipahami sebagai wasiat untuk anak-anaknya ya sebenarnya ya sebenarnya mungkin kemarin dia musuh waranya penggulah musuh waranya musuh waranya musuh waranya gedara penuhnya sudah sudah sudah